Oke Assalamualaikum teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan lagi di studi kasus pemrograman C++ Untuk video kali ini kita akan ulas tentang bubble sort teman-teman Jadi bubble sort ini adalah salah satu jenis dari sorting atau pengurutan data yang bisa kita lakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ Gimana konsepnya dan gimana nanti studi kasusnya bisa kita jalankan So langsung aja simak videonya sampai selesai Nah jadi gini teman-teman, untuk bubble sort ini adalah salah satu metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data Secara terus menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi atau perulangan itu tidak ada lagi perubahan atau penukaran data lagi Nah di luar sana itu sering sekali disebutkan bahwa bubble sort ini adalah metode pengurutan data atau algoritma dalam pengurutan data yang memiliki logika sederhana teman-teman Jadi bubble sort ini kita hanya membandingkan data saat ini dan data selanjutnya Kalau kita ingin mengurutkan data itu secara meningkat atau dari kecil ke besar Maka kalau data selanjutnya itu lebih kecil daripada data saat ini maka kita akan menukar data tersebut Ilustrasinya disini juga sudah saya tampilkan seperti ini Tapi nanti kita akan coba ulas satu persatu dengan menggunakan contoh kumpulan angka sederhana teman-teman Dan kita akan mengurutkan menggunakan metode bubble sort ini Oke jadi langsung saja kita masuk Disini saya punya satu contoh Disini saya punya 4 data saja ya Jadi angka disini ada 5, 2, 1, dan 4 Nah kita akan coba urutkan data ini dari angka terkecil sampai terbesar Kalau di kasat mata seperti ini kita akan tahu teman-teman Kalau angka terkecilnya adalah angka 1 Pasti angka 1 ini nanti akan berada di paling kiri Tapi kita tidak akan menggunakan metode secara manusiawi seperti itu Kita akan coba terapkan konsep dari bubble sort ini Sebelum kita melakukan sorting menggunakan algoritma bubble sort atau metode bubble sort Kita disini perlu mengetahui berapa sih jumlah data yang ada di dalam array kita Kita nanti akan menggunakan array untuk menampung angka-angka ini teman-teman Jadi data yang kita punya itu berapa jumlahnya Nah jumlah dari data itu nanti yang akan kita gunakan sebagai jumlah loop atau perulangan atau iterasi Yang akan kita lakukan di dalam bubble sort itu Nah karena disini kita sudah punya kumpulan data ini Kita cari tahu teman-teman Datanya berapa? Nah datanya ada 4 data nih teman-teman Sehingga untuk bubble sort nanti akan melakukan looping atau perulangan sebanyak N atau banyak datanya Dan Nnya disini adalah 4 Nah sehingga nanti kita akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali di dalam setiap perulangannya Oke kalau sudah disini kita akan coba masuk ke sorting atau proses pengurutannya di tahap 1 Karena kita nanti akan punya 4 tahap sesuai dengan jumlah data yang ada disini Di tahap pertama kita akan cantumkan atau kita akan tampilkan dulu semua data yang ada disini Yang pertama ada angka 5, 2, 1, dan 4 Nah kita akan coba bandingkan dulu data yang pertama dengan data yang kedua Kita akan membandingkan 5 dan 2 ini lebih besar mana nih Kalau data ke 1 itu lebih besar dari data yang kedua Maka data ke 2 akan menjadi data ke 1 dan data ke 1 akan menjadi data ke 2 Atau simpelnya kita akan tukar Jadi yang 2 itu akan kita geser ke depan dan yang 5 akan kita geser ke kanan Sehingga hasilnya seperti ini 2 akan menjadi ke depan, 5 nya akan menduduki posisi dari angka 2 tadi Dan untuk yang belakangnya kita belum melakukan perubahan apapun Nah itu adalah looping pertama Nah sekarang kita akan melakukan looping kedua Atau kita akan menggunakan data kedua Dan kita akan membandingkan dengan data ketiga Sehingga disini yang akan kita bandingkan adalah angka 5 dan juga angka 1 Sama seperti tadi teman-teman Kalau angka yang ketiga itu lebih kecil daripada angka yang kedua Maka kita akan geser Karena disini 1 lebih kecil daripada 5 Maka angka 1 akan kita geser ke posisi angka 5 Sehingga di iterasi selanjutnya Angka 1 akan menempati posisi dari angka 5 Dan angka 5 nya geser ke kanan teman-teman Dan untuk angka 4 nya dia tetap Kalau sudah seperti ini Sekarang kita akan coba bandingkan untuk iterasi selanjutnya Atau data ketiga kita bandingkan dengan data keempat Nah ini yang akan kita bandingkan yaitu angka 5 dan juga angka 4 Karena disini angka 4 lebih kecil daripada angka 5 Maka angka 4 kita geser ke kiri dan angka 5 nya kita geser ke kanan Sehingga hasil akhir dari iterasi atau looping tahap 1 Atau sorting tahap 1 nya Disini menghasilkan angka 2, 1, 4, 5 Nah ini baru 1 tahap Padahal kita tadi punya 4 tahap teman-teman Kita sekarang masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap 2 Kita masukkan hasil akhir dari tahap 1 tadi Yang akan kita gunakan sebagai proses sorting selanjutnya Kita punya urutan yaitu 2, 1, 4, 5 Seperti ini Kita akan membandingkan dulu Angka ke 1 dan juga angka ke 2 Apakah angka ke 1 itu lebih kecil daripada angka ke 2 Kalau tidak Atau artinya angka ke 2 itu lebih kecil daripada angka ke 1 Maka angka ke 2 nya akan kita geser Nah disini yang akan kita bandingkan adalah angka 2 dan angka 1 Karena 1 itu lebih kecil daripada 2 Otomatis 1 akan kita geser ke kiri Dan angka 2 menduduki posisi dari angka 1 tadi Dan untuk 4 dan 5 atau data ke 3 dan data ke 4 itu posisinya tetap Lanjut seperti tadi kita akan membandingkan data ke 2 dan data ke 3 Atau angka 2 dan juga angka 4 Apakah 4 itu kurang dari 2? Tidak Maka posisinya tetap dia tidak geser teman-teman Sehingga disini urutannya menjadi 1, 2, 4, dan 5 Sebenarnya disini sudah urut teman-teman Tapi karena kita menggunakan bubble short Yang harus menyelesaikan iterasi sesuai dengan jumlah banyak datanya Meskipun datanya sudah urut Kita akan terus melakukan iterasi Nah disini kita membandingkan 4 dan 5 Karena dia yang lebih kecil sudah ada di paling depan Otomatis tidak ada perubahan yang ada di sana Sebenarnya hasil dari tahap 2 ini Sudah memenuhi persaratan ya teman-teman Datanya sudah urut dari yang terkecil sampai ke terbesar Tapi karena jumlah datanya adalah 4 Maka kita harus melakukan looping sebanyak 4 kali Sehingga disini kita punya tahap 3 Yang melakukan proses yang sama Ya meskipun datanya sudah urut Kita tetap membandingkan seperti tadi data ke 1 dengan ke 2 Karena dia 2 masih lebih besar dari 1 Maka tidak geser Posisinya tetap Dan 2 dan 4 kalau kita bandingkan Karena 2 sudah lebih kecil Maka dia tidak ada pergeseran lagi Dan yang terakhir 4 dan 5 Karena 4 dan 5 itu masih lebih kecil 4 Maka 5 nya tidak geser Sehingga hasil akhir dari tahap 3 itu sama dengan tahap 2 Dan sekarang kita masih punya satu tahap lagi Yaitu tahap 4 Tahap yang terakhir ini sama seperti tahap 3 Karena sudah tidak ada perubahan Dia hanya melakukan looping Dan pemrosesan yang sudah tidak digunakan Untuk menukarkan data lagi Dan hasil akhir dari 4 tahap ini Adalah urutan data 1, 2, 4, dan 5 Nah bagaimana dong kalau datanya banyak Nah itu nanti ada sedikit permasalahan Makanya setelah ini akan kita ulas Keuntungan dan kekurangan atau kerugian Kita menggunakan bubble sort Nah jadi keuntungannya seperti ini Proses penghitungan bubble sort merupakan metode yang paling sederhana Jadi kita sangat mudah untuk memahami proses pensortirannya Atau pengurutannya Terus yang kedua Algoritma bubble sort ini mudah dimahami Ya karena memang dia metodenya sangat sederhana Kita sangat mudah memahaminya Dan langkah atau tahapan dalam pengurutan data sangat sederhana Itu adalah keuntungan kita Kalau menggunakan bubble sort ini Kalau ada keuntungan Pasti kita ada kekurangan atau kerugiannya ya teman-teman Disini kekurangannya saya cantumkan 3 Meskipun ada banyak juga ya Disini yang pertama proses perhitungannya Menggunakan metode yang termasuk tidak efisien Karena proses pengurutan data dilakukan dengan tahapan satu persatu Mulai dari data paling awal sebelah kiri sampai data terakhir Ketika data kita punya banyak atau dalam jumlah yang besar Maka prosesnya akan sangat lambat Karena loopingnya itu berdasarkan jumlah dari data yang kita punya teman-teman Terus untuk yang terakhir Jumlah perulangan akan tetap sama sampai data yang terakhir Walaupun sebagian data yang ada telah terurut gitu Sesuai yang tadi kita bahas ya Meskipun ada kekurangannya Sebenarnya disini kita bisa mensiasati teman-teman Nanti kalau kita menggunakan bubble sort ini Di implementasi C++ Kita akan coba Gimana caranya kalau datanya sudah urut Iterasi atau looping selanjutnya tidak akan kita jalankan Jadi kita akan cut selama data itu sudah urut Nanti kita akan cari caranya menggunakan percabangan Oke Mungkin itu pembahasan kita untuk teori dari bubble sort Setelah ini kita akan lanjut scripting bareng-bareng Setelah ini kita akan coba Terapkan logika yang tadi sudah kita bentuk Di dalam pemrograman C++ nya Jadi langsung aja disini saya masuk ke compiler saya Yaitu DFC++ Oke untuk langkah awal silahkan kalian buat satu file baru Dengan extension jpp untuk kita jalankan di DFC++ nya Dan jangan lupa kalian tuliskan struktur dasarnya Disini saya menggunakan library iostream Dan juga menggunakan namespace std Oke untuk yang pertama Saya akan coba simpan angka-angka yang saya punya tadi Ada 4 data Kedalam sebuah array Disini saya buat array dengan tipe data integer Saya berikan nama x Dan untuk jumlah datanya saya tidak deklarasikan Disini saya isi si array ini menggunakan cara yang seperti ini Datanya akan saya sesuaikan dengan yang ada di contoh tadi ya teman-teman Di penjelasan teori kita tentang bubble sort Disini saya punya 5, 2, 1, dan juga 4 Kita punya 4 data Nah sekarang saya akan coba cari Atau saya akan simpan jumlah data yang ada disini ini Kedalam sebuah variable Dan variabelnya itu adalah j J ini apa? J ini adalah size of Dari variable x atau array x Atau artinya adalah jumlah dari data yang ada di variable x Dan kita akan lakukan rumus Sesuai dengan kaedah yang dapat kita gunakan Untuk mencari jumlah data yang ada di dalam array Sehingga kalau kita see out Si variable j Kita akan mendapatkan X Nah disini kurang off Nah sekarang Kalau kita menjalankan ini Kita akan mendapatkan hasil dari jumlah Index yang ada di dalam array x Kalau semisal disini array nya Isinya kita tambahkan satu index Dan kita jalankan Untuk variable j sekarang Nilainya sudah bukan 4 Tapi 5 Sesuai dengan jumlah index yang ada di array kita Atau array x yang kita deklarasikan tadi Oke Karena jumlah datanya kita Atau jumlah index nya kita sudah bisa mendapatkannya Menggunakan variable j Sekarang Saya akan coba tampilkan seluruh index Yang ada di variable x Di dalam outputan Saya menggunakan for Saya akan membuat variable disini Seperti biasa ya Variable i Yang akan kita jadikan Tumbah di dalam looping for Kita mulai dari 0 Kenapa dari 0 Karena kita akan mengakses Index ke 0 Karena dalam array itu Mulainya dari index ke 0 Teman-teman Looping akan dijalankan Selama si variable x Itu nilainya kurang dari Variable j Jadi nanti akan dijalankan 0, 1, 2, 3 Jadi kita akan mendapatkan Index ke 0 Index ke 1 Index ke 2 Dan index ke 3 Kita tidak menggunakan angka 1 Tapi kita menggunakan Mulai dari angka 0 Untuk mempermudah kita Mengambil index nya nanti Nah selama perulangannya Apa yang akan dilakukan Untuk variable i I nya akan kita Increment kan Jadi setiap perulangannya I akan increment kan Dari 0 Sampai dia nanti Kurang dari j Atau Kurang dari 4 Sehingga kita akan Melakukan perulangan Dari 0 Sampai 3 0, 1, 2, 3 Nah ketika perulangannya Berlangsung Apa yang akan kita lakukan Kita akan see out See Index Dari variable x Index ke berapa Index ke i Sesuai dengan Perulangannya Nah setelah Index nya ditampilkan Apa yang akan kita lakukan Saya akan berikan Spasi aja disini Teman-teman Jadi dia nanti Akan ditampilkan Secara mendatar Dari angka 5 Spasi 2 Spasi 1 Dan spasi 4 Kalau ini kita jalankan Kita sekarang berhasil Menampilkan Index yang ada Di dalam variable x Nilainya sama ya 5, 2, 1, 4 Dan dia dipisahkan Dengan spasi Nah biar rapi nih Disini biar kita tahu Kalau yang kita tampilkan Itu adalah variable x Atau data yang belum Kita urutkan Maka disini Saya berikan Redaksi ya Kalau ini adalah variable x Saya berikan titik 2 Terus saya berikan Spasi Sehingga kalau kita Jalankan Kita akan menampilkan Tampilan seperti ini Oh iya disini Keliru Ada x-x nya Nah berarti untuk x-nya saya tampilkan Di luarnya For Nah disini X nya kita letakkan Di luarnya for Variable x Nah seperti ini saja Oh iya disini Oke Jadi setelah x ditampilkan Dia baru menampilkan Index-index yang ada Di dalam rex Sekarang kita jalankan Hasilnya seperti ini Teman-teman Lebih rapi Daripada yang tadi Oke Index nya sudah sesuai 5, 2, 1, 4 Nah kalau sudah Sekarang baru kita akan Masuk ke proses selanjutnya Kita akan melakukan Proses sorting nya Tapi sebelumnya Biar ini nanti Si variable x Bisa turun ke bawah Hasil dari sorting nya Maka disini saya berikan Endline Lalu disini akan kita Proses Sorting Nah sekarang kita akan coba Melakukan proses sorting nya Nah untuk proses sorting nya Kita akan melakukan Perulangan Sebanyak Data yang kita punya Di dalam array Sama seperti yang ini tadi Teman-teman Jadi disini kita akan Buat sebuah perulangan Disini saya enter-enter dulu Biar enak scroll nya Disini saya akan Buat sebuah Perulangan Untuk melakukan Perulangan Sebanyak data yang kita punya Yang akan kita sorting Teman-teman Nah disini Saya akan buat Variable I Gak apa-apa Karena I yang ada Di atas ini Dia berada di dalam looping Jadi variable ini Gak berlaku di luar Looping for ini Teman-teman Jadi kita bisa pakai Untuk variable I lagi Kita mulai dari 0 I akan dijalankan Atau perulangan Akan terus dijalankan Selama I ini Kurang dari variable C Berapa variable C C itu adalah jumlah Dari index array Yang kita punya Selama looping I akan kita Increment-kan Nah kalau sudah Disini kita akan Melakukan looping lagi Jadi looping yang pertama ini Kita gunakan Untuk melakukan Proses Pertahapnya Nah di setiap tahapnya Kita akan melakukan Pertukaran data Apabila data saat ini Itu lebih besar Daripada data selanjutnya Sehingga Kita akan menjadikan Di yang sebelah kiri itu Nilainya lebih kecil Daripada yang sebelah kanan Nah disini kita Lakukan lagi For Kalau disini Sudah ada variable I Berarti disini Saya akan gunakan Variable H Nilainya Kita mulai dari 0 Dan H itu Nilainya Selama kurang dari Variable J Maka kita akan Melakukan increment Terhadap variable H Nah tapi ini Ada masalah teman-teman Padahal kita Kita akan Membandingkan Itu nilainya Seperti ini Kalau disini kita Sekarang posisinya Ada di Index ke 0 Atau variable H Itu adalah 0 Maka kita akan Membandingkan si Angka 5 Atau index ke H Atau index ke 0 Karena H nilainya Saat ini 0 Dengan index ke 1 Atau H Ditambahkan dengan 1 Sehingga 5 Akan kita bandingkan Dengan angka 2 Oke Bener ya teman-teman Kalau H nya sekarang Nilainya 1 Maka kita akan Membandingkan 2 Atau index ke 1 Dengan index ke 1 Tambah 1 Atau index ke 2 Sehingga 2 Akan kita bandingkan Dengan angka 1 Disini aman-aman saja Kalau sekarang Index kita ada Di index ke 2 Atau H sama dengan 2 Kita akan membandingkan 1 Angka 1 ini Atau index ke 2 Dengan index ke 3 Yaitu angka 4 Dan masalahnya Kalau kita sekarang Ada di index ke 3 Maka kita harus Membandingkan dengan Index ke 4 Padahal index ke 4 Disini gak ada Teman-teman Sehingga Kita hanya bisa Membandingkan Sampai index ke 2 Saja Atau sampai Angka 1 ini Teman-teman Ya jadi Yang ini Yang 4 ini Kita gak bandingkan lagi Karena dia sudah terbanding Ketika Indexnya adalah Index ke 2 Otomatis disini J nya kita gak cuma Kurang dari J Tapi J Kurang dari 1 Jadi kita mentok Membandingkan Sampai index ke 2 Jadi index ke 0 Index ke 1 Index ke 2 Ya Index ke 2 Dibandingkan dengan Index ke 3 Index ke 3 Kita gak punya Pembanding lagi Sehingga kita stop Sampai sini Jadi disini J Kita kurangi dengan Angka 1 Nah Setiap loopingnya Kita akan membandingkan Teman-teman Jika Si variable Apa Variable X Index ke Yang ini Index ke H Ternyata nilainya itu Lebih besar Daripada Index Dari variable X Ke H Plus 1 Atau Index selanjutnya Maka Kita akan melukir Atau kita akan Memindahkan Index selanjutnya Ke index saat ini Sehingga kita perlu Penampungan baru Atau penampungan Sementara Sehingga saya sekarang Perlu variable Temporary Saya akan buat Variable Dengan tipe data Integer Namanya adalah Tem Atau Temporary Nah jadi ketika Nilainya Index saat ini Itu lebih dari Si nilai selanjutnya Maka Variable Temporary Akan kita isi Kita isi Dengan apa Kita isi Dengan Variable X Dengan Index saat ini Nah Jadi ketika Index saat ini Nilainya diubah Dengan indeks selanjutnya Kita masih punya Nilai dari Index saat ini Dan si Temporary itulah Yang akan kita pindah Ke variable selanjutnya Sehingga nilainya Nggak akan bentrok Kayak gitu Nah kalau nilai Dari Index saat ini Sudah kita amankan Di variable Temporary Sekarang baru kita Set teman-teman Kalau si Variable X Index ke H Kita akan Ubah Nilainya menjadi Index ke H Plus 1 Sehingga saat ini Mau nggak mau Index ke H Dan juga Index ke H Plus 1 Itu nilainya sama Jika Si Variable X ke H Itu lebih dari X ke H Plus 1 Nah gimana caranya Biar nggak sama Otomatis H plus 1 X H plus 1 Itu akan Kita Ubah nilainya Dengan variable Temporary Yang merupakan Nilai dari Variable X ke H Yang tadi kita simpan Atau kita Amankan Sehingga datanya Nggak akan Bentrok Kayak gitu Nah biar kita Tau per Loopingnya Atau kita Tau per Apa ya Per Pengurutannya Maka disini Kita akan Coba See out Dimana Enaknya Setelah Iterasi yang ini Berarti kita Akan Coba Kita berikan See out Handle dulu Saya Saya akan Tampilkan Disini Teman-teman Ini saya Gunakan Untuk Tahap Terus Saya berikan Titik 2 Kita berikan Variable Loopingnya Yaitu Variable I Karena I itu Mulai dari 0 Jadi kita Tambahkan Dengan 1 Biar Tahap 1 2 3 Nah Untuk Titik 2 Saya Taruh Disini Nah Terus Disini Kita akan Lakukan Iterasi For Tetap Seperti Tadi Karena Kita Ingin Menampilkan Hasil Dari Loopingnya Kita Atau Tahapan Sorting Kita Tadi Disini Saya Akan Buat Variable A Nilainya Adalah 0 Untuk Perulangannya Akan Kita Jalankan Selama Variable A Nilainya Kurang Dari C Atau Jumlah Data Yang Kita Punya Setiap Loopingnya Variable A Akan Kita Increment Nah Disini Kita Akan See Out Untuk Ray X Index Ke A Sesuai Dengan Iterasi Atau Looping Yang Kita Punya Dan Nanti Kita Ingin Menampilkan Secara Mendatar Jadi Disini Saya Berikan Pemisah Setiap Angkanya Menggunakan Karakter Spasi Kalau Sudah Disini Kita Coba Simpan Terus Coba Kita Jalankan Script Yang Ini Dulu Sebelum Kita Modif Lagi Bener Nggak Tahap Ada 4 Atau Sesuai Dengan Data Yang Kita Punya Nah Ternyata Bener Teman Teman Disini Datanya Ada 4 X Itu 5 2 1 4 Tahap 1 Kita Disini Menampilkan Atau Menghasilkan 2 1 4 5 Hasilnya 2 1 4 5 Coba Kita Cocokkan Dengan Yang Ada Di Penjelasan Tadi Untuk Tahap 1 Hasilnya Berapa Nah Bener Ya Teman Ternyata Sesuai Untuk Tahap 1 Menghasilkan Angka 2 1 4 5 Terus Untuk Tahap 2 Harusnya Menghasilkan 1 2 4 5 Sudah Urut Tahap 2 Sudah Beres Disini Kita Cek Nah Ternyata Sudah Beres Beneran 1 2 4 5 Dan Untuk Tahap 3 Dan 4 Itu Sama Jadi Antara Tahap 2 Sampai Tahap 4 Itu Hasilnya Sama Semua Sama Seperti Yang Ada Di Penjelasan Kita Tadi Nah Biar Lebih Mantap Setelah Kita Melakukan Perulangan Pertahapannya Selesai Disini Kita Berikan Si Out Handle Mungkin Saya Oh Ya Disini Ngapain Pake Capslock Disini Saya Berikan Si Out Kita Berikan Handle Saya Berikan Lagi Biar Enternya 2 Kali Nah Disini Saya Akan Coba Memberikan Hasil Biar Kita Tahu Hasilnya Seperti Apa Disini Kita Berikan For Sama Seperti Tadi Disini Saya Buat Variable I Atau A Mulai Dari 0 Perulangan Akan Dijalankan Selama A Kurang Dari C Selama Perulangan A Akan Kita Ingram Selama Perulangan Kita Akan See Out Variable X Index Keberapa Index Ke A Dan Kita Menampilkan Secara Mendatar Disini Saya Berikan Spasi Oke Kalau Disini Saya Jalankan Di bawah Sendiri Sekarang Sudah Ada Hasilnya Teman Teman Jadi Hasil Akhirnya Adalah 1245 Dan Ini Nilainya Sudah Urut Tapi Tahapannya Masih 4 Nah Tadi Saya Janji Di Akhir Slide Gimana Caranya Biar Kita Tidak Melakukan 4 Tahapan Jadi Ketika Tahapannya Itu Selesai Atau Nilainya Sudah Urut Maka Looping Tahapannya Kita Cut Aja Dari Tahap Yang Itu Semisal Ini Kita Sudah Mendapatkan Hasil Secara Berurutan Di Tahap Kedua Maka Kita Tidak Perlu Melakukan Tahap Tiga Dan Tahap Empat Kita Akan Menggunakan If Teman Teman Dimana Di Perulangannya Disini Dan Kita Aca Atau Di Dalam If Ini Jadi Disini Jika Nilainya Itu Sudah Nggak Ada Yang Lebih Dari Nilai Selanjutnya Atau Indeks Selanjutnya Maka Aca Nggak Akan Bertambah Jadi Disini Saya Akan Buat Sebuah Variable Variable Namanya Aca Mungkin Saya Taruh Sini Aja Teman Teman Setiap Perulangannya Aca Itu Akan Bernilai 0 Dan Setiap Kita Men Sorting Data Jika Ada Data Yang Saat Ini Lebih Besar Daripada Data Selanjutnya Atau Memungkinkan Kita Untuk Menukarkan Data Maka Si Variable Aca Akan Kita Increment Jadi Kalau Ada Data Yang Masih Berantakan Maka Variable Aca Ini Akan Punya Nilai Nilainya Lebih Dari 0 Nah Ketika Kita Selesai Melakukan Perulangan Itu Kita Akan Seleksi Jika Si Aca Itu Nilainya Lebih Dari 0 Atau Sama Dengan Aja Jika Nilainya Itu Masih 0 Berarti Nggak Ada Data Yang Berantakan Maka Kita Akan Break Atau Looping Kita Selesaikan Di Sana Nah Sehingga Hasilnya Kalau Kita Jalankan Sekarang Kita Cuma Punya Dua Tahap Jadi Tahap Sudah Selesai Di Tahap Kedua Kita Nggak Melakukan Tahap Tahap Selanjutnya Jadi X Awalnya 5 2 1 4 Selama Dia Nilainya Sudah Selesai Atau Sudah Urut 1 2 4 5 Maka Di Break Loopingnya Nggak Dilanjutkan Dia Langsung Menampilkan Hasil 1 2 4 5 Coba Kita Menggunakan Angka Lain 5 2 1 4 Saya Tambahkan Disini Berapa Enaknya 6 2 1 3 7 Disini Kita Jalankan Nah Disini Kita Punya Dua Tahap Selesai Nah Itu Mungkin Bisa Kalian Ubah Ubah Nilainya Sesuai Dengan Yang Kalian Punya Teman Teman Kalian Utak Atik Aja So Mungkin Itu Pembahasan Kita Di Bubble Shorts Kalian Ubah Ubah Sendiri Improve Sendiri Sistem Seperti Ini Mudah Pembahasan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Bisa Menjadi Bahan Belajar Untuk Kita Semuanya So Tetap Saksikan Video-video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax